Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli di channel saya Dodi Jurni Untuk kali ini saya akan membuat sebuah playlist khusus tentang yang namanya program yang namanya Tanya Ustadz Apa itu Tanya Ustadz? Tip-tip sederhana atau masalah-masalah sederhana yang sering kita alami Tapi kita nggak tahu bahwa itu ternyata mungkin banyak salahnya Atau itu salah gitu, atau itu tidak boleh di depan ketika bermuapala itu nggak benar gitu ya Nah untuk itu saya akan mencoba beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi, yang sering saya alami Atau nanti yang juga teman-teman yang alami gitu ya Untuk di acara pertama ini saya ada yang mau saya tanyakan ya Nggak Ustadz, oh iya kenalin dulu Ustadznya nih Ini di samping saya ada Ustadz namanya Ustadz Ananta Atau sering disebut Ustadz Abu Asaka panggilnya, begitu Ustadz ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Ustadz Abu Asaka ini seorang aktivis dakwah yang concern di Mu'amalah Dan juga aktif di komunitas pengusaha muslim indonesia atau KPMI Begitu Ustadz ya? Iya Betul ya Dan beliau juga sebagai owner di laundry syariah Yang capainya sudah berapa Ustadz? 54 54 Masya Allah 54 cabang ya Untuk itu Ustadz saya mau ada pertanyaan ya Ustadz Ini ada pertanyaan pertama Ustadz ini dari saya nih Ustadz Jadi gini Ustadz, waktu itu saya pernah beli emas nih Ustadz Jadi kira-kira 3 bulan, 4 bulan yang lalu ini kejadian, eh setahun yang lalu kejadiannya Nah mama saya ini punya, dititipin emas lah, dititipin artinya emasnya dititipin emas Ada orang, anak yatim, ibunya ditipin emas Supaya nggak dipakai-pakai lah ini ya gitu Emas, emas itu emas batangan kira-kira 50 gram Masnya Iya, misalnya 50 gram Kemudian si anaknya ini butuh uang untuk beli motor, kalau nggak salah Iya Harga motornya kira-kira dia butuh uang 12,5 juta gitu Iya Nah kemudian mama saya nawarin ke saya Dik, ini anak yatim ini butuh uang 12,5 juta Kamu beli emasnya nggak gitu kan Emasnya 50 gram, 50 gram kalau pada waktu itu harga emas 500 ribu Berarti kan kalau 50 gram itu 25 juta ya Ustadz ya Nah kemudian saya bilang, yaudah tak belinya semua gitu Kemudian mama saya nggak boleh, jangan, jangan dibeli sekarang semua Karena anak yatim ini butuh uang 12,5 juta, kamu beli 25 gram aja Tapi posisi emasnya itu satu batang aja 50 gramnya Iya Oke, pada waktu itu kemudian saya beli itu 25 gram aja saya beli 25 gram Sebagian ya, sebagian tahun lalu Kemudian di tahun ini, kemarin kira-kira sebulan yang lalu Anak yatim ini butuh lagi, butuh laptop atau apalah Saya kurang tahu ada kebutuhan lain Yaitu butuh uang 12,5 juta lagi Setelah kekurangan dari sisa 25 gramnya itu ya Iya Emas itu Nah kemudian Saya bilang, emas ini harganya sudah beda hari ini Bukan 500 ribu seperti pada waktu saya beli dulu Harga emasnya sekarang sudah beda Nah, kemudian saya baru teringat Ustadzulullahaladim Bahwa memang Rasulullah ini melarang pembelian emas secara kredit ya Tidak tunai Tidak tunai gitu Saya baru menyadari disitu kesalahan saya Membeli emas dengan cara tidak tunai Akhirnya jadi konflik Apa namanya Konflik Jadi ada masalah kemudian hari gitu ya Ya Nah, kemudian Kira-kira solusi dari Ustadz Ustadz gimana nih Kalau kasusnya sudah kejadian kayak gini Supaya agar tidak salah lebih jauh lagi Ustadz Gimana Ustadz? Baik Ya Jadi kasusnya sebenarnya sederhana Jadi kasus ini adalah kasus jual beli biasa saja Ya Kita harus paham dulu Jual beli atau albaik di dalam syariat Islam itu disebut dengan Mubadalah mali ya mali tamlik wa tamlik Yaitu pertukaran harta dengan harta Ya Kepada orang lain Atas kepenguasaan dan kepemilikan Itu makna jual beli Ya Hanya saja Rasulullah SAW ini Ada hadis yang masyur ya Bahwasannya Jual beli ada kes itu yang termasuk di dalam kategori ribawi Ada produk-produk ribawi Yang pertama adalah emas Pela Gandum Syair Burma Dan garam Jadi ada 6 kategori barang-barang ribawi Yang mana kala Ketika dia Melakukan jual beli Emas dengan emas Itu harus setara, setimbang dan juga tunai Oh harus setara, setimbang dan tunai Setaranya maksudnya apa tak? Setara ini adalah sama ukurannya Sama jenisnya dan sebagainya Setimbang ini juga ukuran dan bagian Sebagian besarnya lebih ke ukuran ya Mungkin kualitas juga Ya, kualitas dan sebagainya Kadar itu ya Ustadz Kadarnya kadar Kalau kualitas tidak Nah, yang terakhir adalah harus tunai Harus tunai Ya, jadi harus serah terima Bisa diserah terimakan Dan harus secara tunai Oke Tidak boleh hutang Tidak boleh kredit Atau tidak tunai Intinya seperti itu Oke, berarti misalnya di Gaden Berarti tidak boleh ya Yang beli Apa namanya Beli emas yang tidak tunai Berarti tidak boleh juga ya Betul Tapi sebelum masuk ke situ Mungkin ada pertanyaan besar Betul Ini kan yang terjadi bukan emas dengan emas Tapi emas dengan uang Ya Nah, sedangkan uang Sedangkan di Jaman Rasulullah SAW Emas itu adalah di perlu tukar Dan dipergunakan sebagai apa? Sebagai alat tukar Betul Betul Begitu juga dengan uang Nah, uang ini Para ulama Sedunia ini Memfatwakan bahwasannya Uang itu adalah Alat tukar Sehingga dikiaskan sama dengan emas Begitu Ketika antum Misalkan Punya uang tunai Atau yang disebut dengan Jakat Mal Nah, ini kan juga Menggunakan uang tunai Tidak menggunakan emas Walaupun perhitungannya Tetap menggunakan emas Gitu ya Nah, jadi disini Para ulama menyebutkan Bahwasannya Uang tunai itu Atau uang yang beredar saat ini Itu kiasnya adalah Bagian daripada Emas yang disebut dengan Alat tukar Jadi sama Sama Nah, lalu kesalahannya tadi Dimana? Kesalahannya adalah Ini bentuk riba Riba apa? Riba ini ada berbagai jenis Ya Saya lewat Saya skip dulu Jadi ada riba fadl Riba nasiah Riba aliat Gitu ya Dan juga riba half court Jadi ada empat Nah, disini masuk ke case Riba aliat Karena Barang-barang ribawi itu Emas dengan emas Atau emas dengan uang Sama saja Itu tidak boleh Diperjual belikan Kalau tidak secara tunai Tidak boleh diperjual belikan Kalau tidak secara tunai Termasuk yang Kasus saya tadi Antum tadi Jelas Karena apa? Ada satu kamping emas Yang nilainya 50 gram Saya bayar 25 gram aja Dibayar hanya sebagiannya Sedangkan serah terimanya ini Secara tidak mungkin Apakah nanti dibelah dan sebagainya Itu tidak memungkinkan gitu Sehingga harus dibeli seluruhnya Atau dihibahkan Sudah itu saja gitu Casenya seperti itu Nah Kalau dipotong boleh? Boleh saja Kalau memang itu Kedua belah pihak Kedua belahnya itu Sepakat dan Ada keikhlasan di dalam Ya Tapi Kak Apakah ketika Mas itu nanti dipotong Mempengaruhi harga nilai jualnya Ya tidak akan begitu Ya Ya Oke Nah Sekarang bagaimana solusinya? Solusi yang paling utama adalah sekarang Karena bentuk ketidaktahuan Atau kekhilafan Ini adalah Bentuk daripada manusiawi ya Tidak Tidak setiap bagi manusia itu juga Bentuknya Banyak juga kehilafan Banyak dosa Tapi ingat Ya Bahwa setiap Keturunan Nabi Adam Yang melakukan maksiat Nah sebaik-baiknya manusia itu Atau keturunan itu Yang bertobat kepada Allah SWT Nah Bentuk bertobat kepada Allah SWT Inilah yang kita harus Kembalikan ke syariat Agar dosa itu Tidak terus-menerus kita lakukan Ya Yang pertama Dibatalkan itu tadi Akat jual belinya Karena ini akatnya Rusak Tersebut akat kekuatil Ya Dibatalkan saja akat jual belinya Ikhola namanya Ya Dibatalkan Saya batalkan jual beli kemarin Nah uangnya sudah terpakai Iya Saya ganti akatnya dengan Akat kor Atau yang disebut dengan Hutang pihutang biasanya Oke Berarti dua belas setengah juta yang awal itu Saya hutangkan saja ya Iya dihutangkan saja Pasitnya dia pinjem ya Betul Kalau misalkan Antum Tidak percaya dengan orang yang Apaan Ini kan karena saudara Kalau Orang lain misalkan Oh saya tidak percaya dengan dia Lalu boleh Emasnya itu menjadi jaminan Untuk nanti Sebagai Domen Domen ya Itu boleh saja Atau Rahan disebut dengan pergagayan Bisa saja akatnya seperti itu Digadaikan Emasnya digadaikan Senilai dua belas setengah juta Nanti ketika Ada uang dua belas setengah juta Untuk menebus Emasnya itu Itu tidak ada masalah Oke Berarti yang saya harus lakukan Berarti saat ini Emas yang lima puluh gram itu Akat jual belinya dibatalkan Akat jual belinya dibatalkan Akat jual belinya dibatalkan Berarti anggap saja Dia pinjem uang sama saya Ya Dua setengah juta Akatnya Alport boleh Rahang boleh Kemudian emas ini saya jual ke orang lain Seharga emas yang hari ini berarti ya Betul Betul Misalnya dijual Hari ini terlaku 30 juta gitu Ya Berarti Orangnya tetap ngembalikan ke saya Dua peras setengah juta seperti di awal Betul Betul Di emas dengan cara yang tidak tunai Atau kredit ya Saya sudah mengalami seperti itu kemarin Alhamdulillah Hari ini saya mulai menyadarinya Berarti setelah ini Apa yang harus saya lakukan Saya jual emas itu Saya menyarankan mereka Untuk menjual emas itu Di tempat lain aja Kemudian saya akan Potong Dua belas setengah juta itu Kembalikan ke saya Dan Sisanya buat mereka semuanya Ya sisanya untuk pemilik emas tersebut Berarti kan dari sisi saya Jadi tidak dapat keuntungan Kenaikan harga Tapi ya Itu Supaya Lebih berkah gitu Pertama begini Keuntungan di dunia itu Sifatnya semua panah Betul Tapi keuntungan yang paling Bagus Dan paling hakiki adalah Ketika Allah meriduhi kita Allah memberikan kepentingan kita Dan pahala yang seluas-seluasnya Betul Dan itu tidak bisa didapat di dunia ini Kecuali kita beriman kepada Allah SWT Sebagaimana di dalam surat Al-Muminun Sungguh beruntung Orang-orang yang apa Orang-orang yang beriman Orang-orang yang bertakwa Gitu Ya bener 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 Ya jadi kalau misalnya ada selisih Maka berapa juta sih Iya berapa juta itu besar Besar Tapi Kalau itu dilakukan ya Dosanya jauh lebih besar lagi gitu Ustadz ya